Selamat pagi, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita ada di hari Selasa Pagi hari ini saya ingin berbagi buat kita, menguatkan setiap kita Dari firman Tuhan, yang saya yakin firman Tuhan ini akan memberkati kita Khususnya di masa-masa kita sedang total lockdown sampai tanggal 14 ini saudara Saudara, satu kali ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul Daud lari ke daerah orang Filistin Yang kita ketahui bersama bahwa orang Filistin adalah musuh dari orang Israel, dari bangsa Israel pada saat itu Nah, satu ketika saudara Daud dan setiap orang yang bersama-sama dengan dia Mereka berkemah di satu tempat Dan kemudian ketika mereka pergi untuk berperang Tempat yang mereka pakai untuk berkemah itu dibakar oleh musuh mereka Dan istri serta anak-anak mereka ditawan oleh musuh mereka Saudara itu menyakitkan hati Daud dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia Bahkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia merasa memarah kepada Daud Karena mereka merasa bahwa Daud telah memperdaya mereka Dan mereka ingin melempari Daud dengan batu Saudara, coba kita renungkan keadaan Kita coba merasakan apa yang Daud pikirkan dan rasakan pada saat itu Dia bermaksud untuk menolong orang-orang yang bersama-sama dengan dia untuk maju berperang Tapi yang terjadi adalah tempat di mana mereka berkemah Bahkan keluarga mereka harus ditawan Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia bukannya menolong memberikan dia semangat Mereka malah memarahi dia dan ingin melempari dia dengan batu Saudara, di saat yang sangat terjepit seperti itu Tidak gampang untuk membuat keputusan yang benar Tapi kita bersyukur karena Daud memberikan teladan yang luar biasa Kalau kita lihat sama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6 Di ayat yang ke-6 dikatakan di kalimat yang terakhir Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya Saudara, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Itu sangat penting di masa-masa ini, saudara Ketika kita melihat keadaan sepertinya tidak menguntungkan buat kita Dan kita tidak punya kuasa untuk mengontrol segala sesuatu dalam hidup ini Satu-satunya pengharapan yang bisa kita lakukan adalah Kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan Kita memperkuat pengharapan kita kepada Tuhan Bagaimana kita memperkuat pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Dengan merenungkan firmannya Pengharapan kita tidak bisa kita dapatkan dari kata-kata manusia Tapi pengharapan kita datang dari perenungan akan kebenaran firman Tuhan Pengharapan kita, kekuatan kita, kepercayaan kita datang dari perenungan akan firman Tuhan Makanya di dalam perjanjian baru ya Ada firman Tuhan berkata bahwa Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah Setiap firman yang kita dengarkan dan kita pahami Kita merenungkan firman Tuhan Itu akan menjadi kekuatan bagi kita Saya mendorong setiap kita di masa-masa ini saudara Mungkin keadaan sepertinya ingin melempari kita dengan batu Pada saat itu orang-orang yang bersama-sama dengan Daud Mereka ingin membunuh Daud, mereka ingin membinasakan dia Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah Saya berdoa biar setiap kita mengambil keputusan yang tepat hari ini Mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Mari letakkan pengharapan kita di dalam Tuhan Dalam Yesus Kristus Tuhan Beberapa kali saya sampaikan buat saudara Ketika kita melihat apa yang ada di sekeliling kita Semua orang bilang tidak ada pengharapan No, tidak ada pengharapan Tapi ketika kita memandang kepada Kristus Hari minggu kemarin kita belajar Ketika kita melihat kehidupannya Kita melihat hati Tuhan bagi kita Bagaimana dia mengasihi kita Ketika kita melihat karya salibnya yang luar biasa Menebus dan mengampuni setiap dosa kita Memberikan kita status yang baru sebagai anak-anak Allah Kita memiliki pengharapan Kita tahu di dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah sia-sia Amin saudara Mari sama-sama kita berdoa Tuhan terima kasih buat hari ini Kami bersyukur buat kebaikan anugerah dan kasih setia Tuhan yang menolong kami sampai di hari ini Kami bersyukur karena kami tahu dalam segala keadaan Tuhan Engkau berserta dengan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu Kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu Berkati umat-Mu Dimanapun kami berada Tuhan Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu Kami ingin memperkuat kepercayaan kami Karena kami tahu hanya di dalam Engkau ada kekuatan kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin